Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Sungguh umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudunya Hadis riwayat buhori dan muslim Selain memiliki banyak keutamaan, wudu ternyata sangat bermanfaat terhadap kesehatan Dr. Ahmad Syauhi Ibrahim, peneliti bidang penderita penyakit dalam dan penyakit jantung di London mengatakan Para pakar sampai pada kesimpulan mencelupkan anggota tubuh ke dalam air akan mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat Mengurangi kegejangan pada syaraf dan otot Menormalkan detak jantung Dan insomnia atau susah tidur Sahabat beriman, inilah manfaat wudu bagi kita Namun sebelum lanjut, mari bersama The Bar Shia dengan cara klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Menyarobal Alamin Menghapus Kejelekan Manfaat berwudu yang pertama yakni dapat menghapus kejelekan Dalam hadis dijelaskan apabila seorang dari kalian berwudu Lalu ia menyempurnakan wudunya Kemudian ia pergi ke masjid karena semata-mata hanya untuk melakukan sholat Maka tidaklah ia melangkahkan kaki kirinya Melainkan terhapus kejelekan darinya Dan dituliskan kebaikan bersama langkah kaki kanannya hingga masuk masjid Hadis Riwayat Atta Berani Meneladani Sunnah Rasul Nabi SAW adalah pribadi yang gemar berwudu Beliau tidak hanya berwudu saat sholat saja Namun juga di sholat-sholat aktivitasnya Termasuk saat hendak berzikir Dalam hadis dijelaskan dari Ibnu Umar Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya aku tidak menyukai berzikir kepada Allah Kecuali dalam keadaan suci Hadis Riwayat Abu Daud dan An-Nasai Mengangkat Derajat Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat Derajatnya Para sahabat berkata Tentu wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW bersabda Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sulit Memperbanyak jalan ke masjid Dan menunggu sholat setelah sholat Maka itulah yang disebut dengan Ar-Ribad Di Seriwayat Muslim Didoakan Malaikat Wudu yang dilakukan sebelum tidur juga memiliki manfaat Luar biasa Termasuk amalan sebelum tidur menurut Rasulullah An-Wudu sebelum tidur malam Maka ia akan dijaga dan didoakan oleh Malaikat agar dosanya diampuni Dimana dijelaskan dalam hadis Sohi Dari Ibnu Umar R.A Bawasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu Maka Malaikat akan tetap mengikuti Lalu ketika ia bangunis cahaya Malaikat itu Akan berucap Ya Allah Ampunilah hamba musifulan Karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci Hadis Riwayat Ibnu Hibban Dicintai oleh Allah Ta'ala Dicintai oleh Allah Ta'ala Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba Maka dia akan memerintahkan Malaikat dan semua penduduk langit untuk mencintainya Sungguh indah bukan? Nah, salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan memperbanyak wudu Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sohi Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawbah dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Menghapus dosa Dalam hadis dijelaskan Apabila seorang muslim atau mu'min berwudu kemudian mencuci wajahnya Maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu Atau bersama akhir tetesan air wudu Apabila ia mencuci kedua tangannya Maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu Atau bersama akhir tetesan air wudu Apabila ia mencuci kedua kaki Maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu Atau bersama tetesan akhir air wudu Hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa Hadis riwayat muslim Mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang muslim tidur di malam hari dalam keadaan dengan berzikir dan bersuci Kemudian ketika telah terbangun dari tidurnya lalu meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat Melainkan pasti Allah akan mengabulkannya Bercahaya saat hari kiamat Orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya dan melakukan cara berwudu yang benar Maka di hari kiamat kelak mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi Kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu Hadis riwayat Al-Bukhori dan muslim Tahukah kalian bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya Di antara kuda-kuda yang berwarna hitam Yang tidak ada warna selainnya Bukankah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab Tentu wahai Rasulullah Rasulullah berkata Mereka umatku nanti akan datang dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki Karena bekas wudu mereka Hadis riwayat muslim Terapi untuk menghilangkan stres Ketika stres dan depresi datang melanda Kalian tidak perlu bingung untuk mencari cara mengatasi hal tersebut Solusinya cukup satu Yakni berwudulah Lalu lanjutkanlah dengan sholat atau membaca Al-Quran Aktivitas berwudu ini terbukti dapat mengurangi pikiran yang stres Ataupun perasaan sedih Seorang pakar neurologis mengatakan bahwa saat berwudu Air yang mengenai syarah pada jari tangan dan kaki bisa meningkatkan relaksasi pada sel-sel otak Di samping itu air yang dibasukan pada wajah juga akan memberikan sensasi segar Dengan demikian insya Allah hati bisa jadi lebih adem Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jadi itulah beberapa manfaat berwudu dalam Islam Sebenarnya masih ada beberapa manfaat lainnya loh sahabat beriman Semoga kita bisa menjadi pribadi yang istihomah dalam menjaga wudu Sehingga kita akan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dan terjaga kesuciannya Amin ya robbal alamin Bagaimana pendapat kalian sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari membangun magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya